Intro Halo sahabat Brenly, kali ini kita akan membahas soal tentang gaya dan gerak. Pertanyaannya adalah, kamu dan temanmu mendorong sebuah kotak kayu dengan arah yang berlawanan. Apabila gaya yang diberikan oleh kamu dan temanmu terhadap kotak itu sama besar, apa yang terjadi pada kotak kayu tersebut. Untuk menjawab soal tersebut, perlu diketahui bahwa garis gaya yang dimaksud adalah garis arah yang dituju oleh masing-masing anak tersebut. Dengan tetap berpegang pada konsep resultan, di mana resultan berarti besaran vektor yang mana memiliki besar dan arah. Sebelum kita menggambarkan arah garis gaya tersebut, maka perlu kita ketahui bahwa resultan sendiri dibagi menjadi beberapa jenis, dan salah satunya adalah resultan gaya berlawanan arah. Pada resultan jenis ini, gaya dapat saling memberikan atau mengarah ke arah yang berbeda-beda sesuai dengan arah masing-masing. Untuk mempermudah, coba kita gambarkan ya. Nah, di sini F1 adalah kamu dan F2 adalah temanmu. Dan di tengah terdapat kotak kayu. Dan garis-garis tanda panah ini mewakilkan dari arah gaya yang diberikan. Setelah itu pada soal dikatakan bahwa kamu dan temanmu mendorong sebuah kotak kayu dengan arah yang berlawanan. Apabila gaya yang diberikan oleh kamu dan temanmu terhadap kotak itu sama besar, dengan demikian kita bisa melihat hukum Newton 1 yang menyatakan bahwa jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan nol, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak. Dengan kecepatan tetap. Selama tidak ada gaya eksternal yang mengenainya. Jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda bernilai nol, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam, dan untuk benda yang awalnya bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Melalui hukum Newton 1 ini, dapat dipahami bahwa suatu benda cenderung akan mempertahankan keadaannya. Oleh karena itu, hukum Newton 1 disebut sebagai hukum kelembaman atau inersia. Begitu ya teman-teman, jadi dapat kita simpulkan, berdasarkan penjelasan di atas, maka yang terjadi pada kotak kaya tersebut adalah tetap diam. Oke teman-teman, sekian untuk soal kali ini. Terima kasih dan tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.